Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak Bagaimana kabar kalian? Pastikan kalian dalam keadaan sehat Dan siap menerima materi pembelajaran hari ini Tentu harapannya Agar pembelajaran hari ini Dapat berjalan baik dan efektif Untuk itu Mari kita simak Materi berikut Pertemuan kali ini Kita akan mengulang kembali Materi yang lalu Masih dengan tema 2 Persatuan dalam perbedaan Dengan subtema 2 Bekerja sama mencapai tujuan Dengan kompetensi dasar Dan tujuan Sebagai berikut Ibu ulas kembali materi yang lalu Kita pahami kembali Definisi kata tanya Dan kalimat tanya Kata tanya adalah Kata yang dipakai untuk bertanya Baik itu melanyakan Benda Nama Perbuatan Tindakan Alasan Ataupun situasi tertentu Sedangkan kalimat tanya Ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan Yang bertujuan untuk meminta respon Atau tangkapan dari seseorang Ada beberapa kata tanya Tentunya Masing-masing Kata tanya Mempunyai tujuan yang berbeda Contoh disini Kata tanya apa Berfungsi untuk menanyakan suatu hal Siapa Berfungsi untuk menanyakan pelaku Kapan Berfungsi untuk menanyakan waktu Dimana Berfungsi untuk menanyakan tempat Kemana Berfungsi untuk menanyakan arah tujuan Dari mana Berfungsi untuk menanyakan asal Sedangkan kata tanya mengapa Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan Kata tanya bagaimana Berfungsi untuk menanyakan cara Mari kita baca teks berikut Dari teks sebelumnya Ibu akan mengulas tentang beberapa kata tanya Yang terkait dengan teks tersebut Di sini ada kata tanya apa Yang berfungsi untuk menanyakan sesuatu Mari kita baca bersama Apa yang terjadi dengan pertempuran Surabaya Yang terjadi dengan pertempuran Surabaya adalah Pertempuran pemuda Indonesia melawan sekutu Inggris di kota Surabaya Kata tanya berikutnya adalah Siapa yang menanyakan pelaku Atau yang terlibat dalam suatu peristiwa Mari kita baca bersama Siapa yang terlibat dalam pertempuran Surabaya Yang terlibat dalam pertempuran Surabaya adalah Pasukan pemuda Indonesia dan pasukan sekutu Inggris Selanjutnya kata tanya kapan Berfungsi untuk menanyakan waktu Interval peristiwa terjadinya sesuatu Nah baik kita baca bersama-sama Kata tanya kapan Yaitu kapan pertempuran Surabaya terjadi Jawabnya pertempuran Surabaya terjadi Contoh di mana pertempuran Surabaya terjadi Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya Ya berikut kata tanya mengapa Yang berfungsi untuk menanyakan sebab Ya contoh disini adalah Mengapa pertempuran Surabaya terjadi Jawabannya pertempuran Surabaya terjadi Karena ditolaknya ultimatum dari sekutu Inggris Oleh pihak Indonesia Baik anak-anakku Kita lanjutkan dengan kata tanya bagaimana Kata tanya bagaimana Berfungsi untuk menanyakan cara Atau proses sebuah peristiwa berlangsung Nah kata tanya disini Adalah menanyakan Sebuah proses pertempuran di Surabaya Mari kita baca bersama Bagaimana kisah pertempuran Surabaya terjadi Pertempuran Surabaya terjadi Bermula dari pertempuran antara pemuda Indonesia Yang berhasil memukul mundur serangan pasukan Inggris Dengan puncak terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris Yaitu Brigadir Jenderal Malabi Pada tanggal 9 November 1945 Sekutu Inggris mengeluarkan ultimatum Namun ultimatum itu ditolak oleh pihak Indonesia Dan pada tanggal 9 November 1945 Terjadi pertempuran yang sangat dasyat Pertempuran itu disebut pertempuran Surabaya Demikian penjelasan dari ibu Dengan harapan kalian mampu menggunakan kata tanya Yang ibu jelaskan tadi dengan tepat Berikutnya Mari kita kerjakan 10 soal latihan Selamat mengerjakan Alhamdulillah